Hai assalamualaikum semua kembali lagi dengan hijabku tekstil Nah guys kali ini aku mau nge-review bukan nge-review sih ngebahas bukan ngebahas juga ya aku pengen membuat motivasi buat kalian yang sedang patah hati Nah aku mau cerita sedikit nih dulu aku juga pernah mengalami gitu ya yang namanya punya patah hati yang sampai di titik terendah aku gitu aku cerita sedikit nih ya aku tuh punya pacar dulu kan 5 tahun hubungan setelah itu eh dia itu baik sih baik banget ke aku saking baiknya dia sampai masih aku rumah dan mobil gitu Nah jadi karena itulah mungkin aku sangat mencintai dia gitu jadi apa namanya eh dibilang posesif sih enggak gitu cuman aku dibilang cemburuan juga enggak gitu ya biasa-biasa aja kita menjalani hubungan dan selama lima tahun itu kita fine-fine aja baik-baik aja tapi aku pernah eh apa namanya ya pernah tahu lagi tuh ketika pernah ketahuan selingkuh gitu sama aku ya jadi eh tapi aku maafin dia gitu aku maafin dia dia minta maaf ya udah masalah clear masalah beres kita jadian lagi nah udah gitu kita menjalani menjalani sampai lima tahun dan itu di tahun kelima dia mau ngajak aku tunangan eh kemudian nikah gitu dan itu aku seneng banget dong jadi eh apa namanya aku dikasih harapan itu gitu ya eh tunangan dan nikah dan dia dan dia udah minta restu mama aku dan bapak aku gitu dan itu aku bahagia banget lah gitu nah jadi tapi di akhir-akhir ini gitu ya dia itu seperti yang cuek banget tapi aku tetep yang positive thinking aku pikir dia memang lagi sibuk-sibuknya karena memang dia naik naik jabatan ya dia punya jabatan yang tinggi gitu karena dia memang memang lagi naik jabatan dan dia bilang lagi sibuk dan aku juga lihat di Instagramnya dan dilihat di Facebooknya memang dia lagi sibuk-sibuknya oke aku percaya gitu nah sampai aku tuh lagi cinta-cintanya sama dia gitu ya karena seneng karena dia bilang dia dia bilang mau ngajak aku tunangan dong gitu kan jadi aku lagi seneng lagi berbunga-bunga di saat aku berbunga-bunga tiba-tiba teman aku tuh ngasih foto ke aku ya eh sayh ini cowok lu bukan sih gitu pas aku lihat dong bener gitu aku pikir ini lagi apa sih lagi iklan atau dia lagi bikin buklet atau apa gitu ya aku atau lagi lucu-lucuan foto apa sih yang kuliah coba foto dia lagi prewet bayangin gak sih loh kayak di sambar petir gitu ya ini lagi prewet maksudnya ini apa ya gitu aku nggak aku yang kayak bener-bener kayak di sambar petir gitu yang aku bener ngasih serius ngasih yaudah Oke tahan itu aku lagi di cafe aku bilang aku mengkuatkan diri tahan 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 pas pulang aku tanya sama dia aku nelfon dia eh ayo kita janjian kataku janjian aku pengen ketemu aku bener-bener pengen ketemu dan aku liatin foto itu setelah dia aku memperlihatkan foto itu dan dia cuman berkata hanya berkata gini maaf gitu disitu aku yang bener-bener down bank bener-bener pengen pingsan bener-bener yang pengen ngejambak dia pengen mungkul dia pengen marahin dia dan ya udah gitu saking aku gabis sampai saking aku sakit hatinya gitu aku udah nggak bisa ngata-ngatain apa nggak bisa ngomong apa-apa lagi aku nggak bisa marah-marah dan ya udah ya udah aku pulang duluan gitu dan kita pulang eh masing-masing dia dia pakai mobil aku mau pakai mobil sendiri disitu di jalan aku nangis kenceng-kencengnya nyetir mobil kayak orang gila pokoknya bener-bener kayak di sinetron tuh bener gitu yang aku patah hati bener yang sakit ini hati aku tuh sakit banget gitu dan maksudnya apa gitu aku nggak bisa ngomong apa dia tuh maksudnya apa gitu dia kan ngejanjiin mau nikahin aku dan tunang sama aku tapi malah aku dikasih foto dia lagi prewet maksudnya apa gitu dan aku bener-bener kacau pikiran aku bener-bener kacau nah udah gitu aku ya udah pulang dan nangis sejadi-jadinya dan nggak tahu harus berbuat apa gitu dan sebenarnya beban moralnya itu ke orang tua ya gitu aku harus ngomong apa gitu kasihan gitu aku untuk ngomongnya kan gini ya yang namanya orang tua kalau kita sakit yang lebih sakit itu hati orang tua gitu dan aku nggak tahu harus ngomong kayak gimana gitu dan aku nggak ngomong sih sebenarnya ya nggak enggak dan nggak ngomong gitu tapi orang tua aku tahu sendirilah ya kalau dari eh apa perilaku aku gitu nah setelah aku yaudah aku nggak apa nggak bilang putus nggak bilang apa pokoknya yaudah gitu aku nggak mau ketemu dia lagi dan akhirnya aku nge-WA panjang lebar blablabla yang aku nggak bisa ngomong karena kalau ngomong langsung udah pasti nangis jadi jalan satu-satunya adalah nge-WA yaudah kita sampai di sini aku ganti nomor ngeblokir semua medsos dia dan pokoknya aku nggak mau lagi memikirkan lagi tentang dia nah di fase sakit hati aku itu ya Wah itu bener-bener parah sakit hati yang paling parah yang pernah aku alamin gitu karena dia cinta pertama aku udah gitu 5 tahun pacaran dia ngejanjiin nge-PHP in mau nikahin dan tunangan udah minta izin ke orang tua ternyata yang aku terima adalah dia mau menikah dengan orang lain dan aku taunya dari orang lain gitu dari temen aku gitu ngeliat foto frewednya dia gitu dan itu tuh bener-bener hari-hari aku tuh sangat kacau gitu tidur nangis bangun tidur nangis makan nggak mau yang ada di otak tuh hanya dia 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 gitu mau makan nangis mau tidur nangis mau pipis nangis semua tuh nangis air mata terus jadi aku sebulan patah hati itu aku drast turun berat badan tuh drastis banget asalnya aku 48 ya berat badannya dan pas sakit hati aku jadi sekitar 40 apa 39 38-an lah jadi aku tuh kuris kurus kering banget pimpin tuh kemong gitu apapun yang kurus kering banget gitu apa si tulang ini nih tulang leher ya tulang leher ini bener-bener kelihatan kayak kayak busung lapar gitu loh ini yang bener-bener kelihatan kayak kelaparan gitu karena emang aku nggak ada nafsu makan sama sekali gitu dan aku pernah mencoba untuk bunuh diri gitu dipikiran aku aku udah nggak kuat menahan semua ini itu aku pengen bunuh diri itu itu bener adanya jadi aku misalkan ada orang yang bunuh diri karena sakit hati itu aku yang ngawajarin gitu ada kasihan gitu dia nggak ada yang support gitu dan aku kalau aku Alhamdulillah banyak yang support temen-temen aku sahabat aku keluarga aku terutama eh apa saudara-saudara aku ya kakak aku adek aku itu yang bener-bener support aku gitu jadi aku bisa menjalani patah hati itu move on itu eh apa lebih baik gitu tapi eh sebelumnya aku tuh memang tidak bisa mengkontrol apa yang ada di pikiran aku gitu karena saking aku sakit hatinya gitu dan perasaan pengen bunuh diri itu memang ada gitu dan suatu ketika aku tuh yang setiap hari nih ya setiap hari day-by-day yang aku lakukan itu ya bangun tidur karena waktu itu aku nggak kerja aku ada dagang di toko gitu ya aku buka usaha sendiri lah maksudnya buka usaha sendiri oke jadi aku aku nggak mau males cari duit ya males cari duit jadi kelakuan aku tuh bangun tidur cari makan keluar kebut-kebutan makan pokoknya amburadul lah kegiatan aku amburadul dan satu hal yang aku lakukan itu apa namanya jalan kebut-kebutan tapi Alhamdulillah Allah masih melindungi aku gitu aku nggak pernah ketabrakan nyenggol motor nyenggol apa nyenggol mobil bermasalah sama orang gara-gara aku kebut-kebutan tuh nggak ada gitu Alhamdulillah dan pernah gitu kalau aku jalan misalnya nyebrang jalan aku nggak pernah mikirin ah takut ketabrak ah takut apa enggak gitu karena aku memang memang ada niat bunuh diri jadi aku jalan aja nyebrang-nyebrang aja nggak lihat kiri-kanan kiri-kiri sampai aku dikelaksonin woi diteriakin ini bodo amat gitu ya aku jalan aja tapi Alhamdulillah sama Allah masih diberi keselamatan gitu dan aku selamat sampai hari ini gitu tidak ada yang nabrak aku gitu dan apa ya aku pernah juga aku tuh yang jalan gitu di kan kalau weekend tuh kalau weekend di Chiwok ya itu kan memang banget ramai gitu kalau itu waktu Chiwok baru-baru gitu kan ramai banget apalagi weekend ada event gitu terus yang aku tuh jalan sendiri karena aku males sama temen ya karena pengennya tuh sendiri gitu menikmatiin si kepatah hatian itu jadi aku jalan sendiri dan aku tuh ngerasa sedih gitu di tengah keramaian aku tuh ngerasa sedih gitu nggak ada orang yang bener-bener cinta sama aku yang ada aku malah disakitin seperti ini gitu dan aku tuh nangis di tengah keramaian gitu yang aku nangis gitu nangis sedih banget gitu kenapa nasib aku kayak gini gitu kenapa orang yang aku cintain setega itu kenapa nggak ada cowok yang cinta sama aku yang bener-bener cinta sama aku sejijiknya lakak aku gitu sehingga aku nggak bisa menemukan cowok yang bener-bener udah gitu karena ya aku banyaklah sahabat aku yang kasih support terutama adik aku kakak aku kok gini terus sih gitu udah yuk move on apa dan aku akhirnya sadar sendiri aku nggak boleh kayak gini gitu aku nggak akhirnya aku harus move on dan disitu aku mulai mulai bisa menata hati aku kehidupan aku lebih baik dan Alhamdulillah semuanya tuh smooth jalannya tuh ada gitu dan Alhamdulillah aku ada terbuka ya karena kembali aku males usahakan males jualan gitu karena aku nggak kerja jadi aku nganggur gitu dan akhirnya kakak akhirnya dari kerja itu ada temen terus aku ceria lagi gitu apa namanya bisa step by step melupakan semuanya itu gitu dan ya aku bisa lebih baik lagi lah gitu nah udah gitu setelah aku kerja dan beberapa waktu kemudian ternyata cowok ini si parasit ini datang lagi menemuin aku gitu datang lagi menemuin aku dan karena memang aku masih jatuh cinta gitu dan akhirnya aku terbujuk lagi lah gitu rayonnya dan tapi aku tanya gitu kamu sudah nikah atau belum dan dia bilang nggak kemarin gagal gitu kemarin gagal kamu lihat aja nih di medsos aku nggak adakan foto pernikahan dan aku percaya gitu aku percaya yaudah dia gagal dia bilangnya karena tidak bisa kelain hati gitu ya udah aku menjalanin lagi hubungan aku tapi apa ya kalau cowok jadi ini nih memang bener ya sekali cowok selingkuh kalian udah mending putus aja itu dia akan mengulangin selingkuh lagi gitu dan akhirnya ketahuan lagi dia selingkuh dan aku disitu aku udah settle ya maksudnya hati aku tuh udah kebal kalau kemarin oke lah aku yang down banget yang bener-bener aku sampai pengen bunuh diri tapi sekarang aku udah udah senapa udah udah terbiasa gitu ya udah udah pengalaman ya ibaratnya udah pengalaman aku sakit hati udah udah putus aku ngomong lagi hubungan sama kamu 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 bukan laki-laki yang baik untuk aku jadi aku yang mutusin dia ya kalau kemarin mungkin caranya putusnya dia yang nyakitin gue dong nah sekarang aku aku dong yang mutusin dia gitu dengan siap hasil loh gitu kita putus N jadi akhirnya aku mutusin dia dan udah aku putus tapi memang bener-bener ya ini jalan dari Allah itu memang harus begini dulu gitu ya dari aku putus tiba-tiba mamah aku ngenalin aku sama temennya keponakannya dia gitu dan yang jadi suami aku sekarang gitu nah jadi dia itu rata belakangnya juga pernah ditinggal nikah seperti juga aku gitu dan selalu disakitin jadi di suami aku yang sekarang itu dia ngomong kalau kamu serius ayo kita nikah gitu kalau enggak udah aku nggak mau gitu karena dia nggak mau pacaran kan dan aku juga kayak gitu sama aku juga nggak mau dong 5 tahun pacaran terombang-ambing nggak jelas gitu dan yang rugi kita kalau cewek kan ada batas umurnya ya waktunya ya semakin lama itu kan ya semakin gimana ya kurang menarik mungkin ya jadi ada batas umurnya lah kalau laki-laki sampai umur 50 tahun juga oke bisa masih bisa menikah dengan wanita muda ya kan kalau dia kaya kalau misalnya kita umurnya maaf sudah berumur apa bisa gitu menikah dengan yang yang kita inginkan kan nggak mungkin ya pasti laki-laki pun inginnya yang muda yang segar gitu kan jadi ya udah gitu aku juga berprinsip gitu dan kita klop gitu akhirnya aku sebulan ketemu dari sebulan itu kita tunangan setelah itu kita langsung nikah jadi bener-bener nggak ada pacaran gitu dan pacarannya itu memang tahap setelah tunangan langsung ke nikah gitu nah dan aku sampai sekarang Alhamdulillah suami aku baik mencintai aku gitu dan bener-bener sangat bersyukur lagi bersyukur kepada Allah nah dan oh iya sebelumnya nih ya aku ceritain lagi dan apa namanya Allah tuh jadi gini aku tuh bener-bener disayang sama Allah ya jadi jadi gini aku memang harus dulu melewati fase-fase yang sangat menyakitkan untuk mendapatkan orang yang baik yang tepat yang jodoh aku gitu aku nggak nggak seperti yang lainnya gitu sejalannya mulus pacaran menikah sudah kalau aku kan harus melewati fase sakit hati dulu lah gitu menangis dulu lah gitu bertemu dengan orang yang tidak tepat gitu tapi ya itulah jalan Allah ya supaya aku bisa apa namanya bisa menemukan laki-laki yang bener-bener sayang sama aku gitu dan Alhamdulillah sekarang aku ketemu jadi jadi gini yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik gitu jadi aku cinta nih sama dia ya aku bener-bener cinta ibaratnya cinta mati tapi kata Allah eh dia tuh nggak baik loh buat kamu tinggalin dia gitu karena aku nggak mau tinggalin dia akhirnya Allah membukakanlah pintu-pintu pintu-pintu idea gitu dan aku tahu dan akhirnya memang ya jalan kita harus putus gitu jadi apa namanya sekuat apapun kita bertahan ya kalau bukan jodohnya tetap kita akan putus kalau misalkan itu jodoh nah eh apa namanya meskipun kita sembunyi dimanapun di gunung di laut kalau itu jodoh kita tetap kita akan menikah sama orang itu gitu jadi ya aku bersyukur lah jadi oh jadi setelah aku menjalani itu jadi aku baru sadar oh iya bener ya yang yang menurut aku baik belum tentu menurut Allah baik gitu jadi ya sudah gitu memang harus aku harus jalannya seperti ini gitu dan kesakit kehatian aku keterpurukan aku itu jadi bener titik balik aku untuk berhijrah memang ada selalu ada jalannya gitu ya dan akhirnya aku Alhamdulillah dibukakan pintu hatinya dan berhijrah yang dulunya aku pakaiannya tidak islami dan sekarang Alhamdulillah aku sudah berhijab gitu kan gara-gara ya itu kesakit hati ya apa patah hati terpuruk sampai aku di titik terendah aku gitu kan nah setelah itu memang Allah itu yang maha baik maha penyayang banget sama aku ya memang apa ya harus membersihkan aku itu gitu kan aku tuh dikasih rumah dan mobil ya sama si cowok itu dan entah kenapa aku dulu kalau ada yang tahu itu ada VGMC ya VGMC investasi emas itu entah kenapa aku yang tergiur gitu untuk investasi di VGMC itu dan aku jual rumah dan mobil berharap akan berlipat ganda tanpa kerja gitu kan apa klaimnya nanti sebulan tuh dapat 30 persennya gitu ternyata aku ketipu dan hilanglah semua rumah dan mobil itu gitu dan aku kembali lagi ke nol gitu nol banget itu nggak punya apa-apa dan ya tapi aku berpikir lagi gitu aku tidak menyalahkan Allah aku cuman berpikir oh iya ya itu kan emang dikasih sama si parasit itu gitu dan sekarang aku nggak sama dia ya wajar lah Allah ambil lagi gitu ya sudah aku ikhlaskan gitu jadi bener-bener aku dibersihkan sama Allah dari si cowok itu aku jadi kebayang dong kalau misalnya aku masih ada peninggalan dari dia gitu mungkin rumah tangga aku nggak akan fine-fine aja mungkin akan terompang ambil juga dia datang lagi misalkan aku masih cinta apa gimana nah tapi kalau sekarang karena sudah tidak ada apapun apa peninggalan dari dia otomatis li otomatis aku ya menjalani ya aku dari nol lagi gitu dari nol bener-bener dari nol gitu dan aku bersyukur banget gitu jadi gitu ya cara cara Allah untuk membersihkan badan kita karena cinta dia cinta di cintanya Allah kepada kita tuh seperti itu gitu caranya dengan cara yang smooth yang menyakitkan dulu tapi itulah gitu itulah caranya Allah menegur kita gitu dan aku bersyukur sih dengan jalan seperti itu aku menjadi lebih pribadi yang kuat gitu yang aku oh iya oh berarti harus gini dulu harus gini dulu baru kita bahagia oke gitu nah jadi itu aja sih ya jadi motivasinya kalau misalkan oh ya ada satu lagi belum ke motivasi ya jadi kalau misalkan karma kalian kan pasti ini apa ada tagline itu karma it's real dan itu bener loh karma itu bener-bener ada jadi si parasit ini kemarin-kemarin gitu sempet menghubungin aku lewat DM lewat WA gitu aku juga heran kenapa dia bisa menemukan medsos aku gitu di Instagram dan di WA gitu dia menemukan dia ngedm terus ke WA dan memohon maaf entah apa maksudnya tapi aku nggak bales ya aku memang nggak bales karena takut kalau misalkan aku bales pasti berlanjut segala macam dan aku pun ingat aku sudah menikah aku nggak mau nggak mau apa namanya jadi masalah baru di rumah tangga aku beda aku bukan pacaran lagi sama suami aku aku sudah komitmen menikah gitu jadi aku nggak balesin DM dia nggak ngebalesin WhatsApp dia jadi udah aku blokir semua nomernya dan medsosnya dia dan aku heran kenapa dia minta maaf gitu datang lagi ke aku gitu minta maaf ternyata ya mungkin ya itulah namanya orang namanya cowok tukang selingkuh ya pasti hidupnya bermasalah lagi gitu kan jadi apa namanya aku mungkin dia lagi bermasalah di rumah tangganya cari pelampiasan aku juga nggak tahu lah ya aku juga nggak ngerti yang pasti dia meminta maaf kepada aku dan pengen ngomong pengen balik lagi sama aku dan ya udah lah aku udah nikah gitu dan aku nggak balesin gitu jadi ya itulah karma it's real akhirnya dia memohon-mohon memohon-mohon ingin kembali gitu jadi jadi buat kalian yang patah hati ya cowok khawatir lah cowok itu pasti ngerasain lah betapa harganya kita yang ditinggalkan gitu dia akan menyadari kehilangan seseorang setelah dia eh dia akan menyadari mencintai seseorang setelah dia kehilangan seseorang gitu jadi dia akan nyadar dia tuh cinta sama kita setelah dia meninggalkan kita setelah kita nggak ada gitu mungkin dia baru menyadarinya ya betapa tapi kan ya udah terlambat ya kita udah sama-sama menikah jadi dan ya itu cowok yang tukang selingkuh itu aku lihat dia nggak pernah ada apa namanya nggak pernah ada foto istrinya di Instagramnya dia gitu dan itu kan aneh ya paling nggak ada foto enaknya ke ada foto dia sama istri paling momen satu pun gitu nggak ada gitu makanya aku aneh gitu dan aku Alhamdulillah bersyukur banget gitu sekarang aku nggak jadi sama dia dan aku mendapatkan lelaki yang lebih baik gitu eh kalau kebayang kalau sama dia dong dong ah pokoknya kacau nah jadi buat kalian yang diselingkuhin dan yang gagal menikah dan yang patah hati kalian emm harus move on ya kalian harus mikirnya gini yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik jadi misalnya kalian ditinggal nikah jadi kalian harus berpikir positifnya oh iya kenapa Allah membuat apa membuat seperti ini berarti dia memang bukan jodoh aku dia memang bukan yang terbaik buat aku dan Allah sudah menyiapkan seseorang yang lebih baik dari dia dan akan terbaik buat aku jadi aku ya harus ikhlas gitu harus pasrah gitu merelakan semua ini dan aku harus bersabar menunggu orang yang tepat yang sesuai baik di mata Allah gitu udah yang selanjutnya kalian misalnya ditinggal nikah ya atau patah hati atau putus gitu dan cara move onnya tuh gimana gitu ya menikmati awal-awalnya memang tidak bisa move on ya bohong kalau langsung aku langsung move on ya nggak mungkin ya tapi kalian coba dululah menikmati kesakit hatian itu melumpahkan semua emosi yang ada di diri kalian itu dengan cara menangis misalkan curhat ke temen gitu atau belanja atau memanjakan diri kalian atau nonton film apapun itu pokoknya nikmatin aja gitu kalau misalkan kalian pengen nangis ya nangislah kalau kalian pengen teriak ya teriaklah pokoknya keluarkan keluarkan segala emosi yang ada di diri kalian itu ya setelah itu jangan berlarut-larut kalian apa namanya sakit hati gitu patah hati gitu kalian mikir lagi gini gue nangis-nangis disini sedangkan dia lagi nikmatin bulan madu lucu nggak sih kan nggak lucu ya kan ngapain gitu gua nih gua disini menderita dia hahahi sama cewek lain bener dong jadi ya buat apa mikirin dia yang nyakitin gue gitu gua juga berarti loh gua juga sesuara yang spesial loh gitu jadi ya kita harus membahagiakan diri kita sendiri gitu ya harus apa namanya menghapikan diri sendiri gitu setiap orang pasti tahu caranya untuk membahagiakan diri kita sendiri itu seperti apa itu tiap orang beda-beda aku misalkan cara membahagiakan diri sendirinya dengan belanja gitu ataupun dengan apa namanya nonton film belum tentu kamu seperti itu kan jadi setiap orang punya cara masing-masing untuk membahagiakan diri sendirinya nah setelah membahagiakan diri sendiri gitu terus inget tuh si orang yang nyebeling itu si parasit itu kamu inget gitu kalau misalkan kamu kangen-kangen banget tapi kamu inget ah dia tuh udah nyakitin gue loh gitu ngapain gua kangenin sama orang yang nyakitin gue gitu jadi kalian harus inget yang jelek-jeleknya jangan inget yang bagus-bagusnya gitu udah gitu kalian harus membuka diri gitu jangan terperangkap karena aku suka sama dia aku jadi patokannya nanti cowok aku harus yang mirip dia gitu jangan bukalah hati kalian jangan terpatok dari satu tipe cowok karena misalkan seperti aku nih ya kalau misalkan aku matok aku tipikal aku harus sama kayak dia lah gitu gini-gini nah itu sampai sekarang mungkin aku nggak akan dapat lagi dan aku terjerumus lagi sama orang itu tapi karena aku berusaha membuka hati aku gitu dan aku punya niat baik aku pengen cepat-cepat nikah akhirnya aku ketemulah sama orang yang alhamdulillah satu visi misi sama aku yang pengen nikah juga gitu jadi kalian harus membuka hati misalnya ih ini mah nggak klik ih ini mah kayak gini janganlah jangan banyak tipe gitu coba dulu membuka hati kalau kalian hati kalian masih terpaut di cowok itu ya kalian nggak akan klik sama cowok lain gitu jadi intinya kalian harus membuka hati gitu kalau misalkan kalian sudah membuka hati insyaallah namanya apa cowok mana-mana aja yang deketin kamu insyaallah akan klik di hati kamu gitu dan selanjutnya lakukan hal-hal yang positif gitu kalau aku kan kerja setelah kerja itu aku bikin online show pokoknya menyibukkan diri gitu supaya aku lupa lah sama si cowok itu gitu dan menyibukkan diri dan menghapikan diri dan kembali lagi aura aku menjadi bagus lagi gitu kalau aura kalian masih aura patah hati dijamin deh nggak akan ada cowok yang deketin gitu karena hati itu muka itu terpancar dari hati bener nggak sih kalau kalian murem surem mikirinnya patah hati terus gitu jadi cowok juga nggak akan tertarik gitu sama kita tapi kalau kita kalian yaudah aku jomblo I feel free gitu jadi cowok juga merasa seneng gitu oh iya iya dia tuh gini 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 happy gitu jadi ya itu harus apa namanya harus membuka hati dan menyibukkan diri gitu jadi supaya lupa dengan kesakit hati kalian itu dan selanjutnya yang pertama yang utama tetap berdoa sama Allah minta didekatkan jodohnya sama Allah minta restu sama orang tua sama mama sama papa minta dukungan temen gitu dan dukungan temen keluarga terdekat orang tua itu obat yang paling mujarab ketika kamu sakit hati gitu dan yang paling utama adalah iman ya kalau seperti aku kemarin kan hampir bunuh diri ya kan kalau aku tanpa iman mungkin aku udah bunuh diri gitu tapi masih Alhamdulillah aku masih ada iman dan aku masih bisa sekarang mengatasi patah hati aku itu gitu intinya adalah kembali lagi ke Allah gitu berdoa tiap malam minta petunjuk sama Allah minta dibukakan pintu jodoh yang baik gitu pokoknya selalu berdoa dan diniatkan dalam hati aku pengen nikah gitu aku pengen nikah aku pengen ketemu orang yang tepat gitu udah dan selanjutnya apalagi ya aku sih udah sih itu aja ya jadi aku move onnya seperti itu gitu move onnya ya tadi aku udah jelasin nah jadi itu ya tips move on dari aku jadi sudah aku bahas dong ya jadi buat kalian yang sekarang lagi patah hati dan lagi misalkan ditinggal nikah ataupun lagi apa ya belum ketemu jodohnya sabar gitu sabar memang tidak mudah membalikkan telapak tangan ya tapi ya namanya juga ikhtiar gitu aku hanya bisa memotivasi gitu aku bisa sampai kuat ini juga butuh proses gitu yang namanya mengobatin itu tidak semudah membalikkan tangan gitu jadi harus berproses gitu dengan proses gitu jadi butuh waktu gitu dan kalian yang memang sekarang lagi menjalanin patah hati ya kalian coba tips-tips aku itu ya kalian harus bersabar berdoa kepada Allah dan coba apa namanya lupakan laki-laki itu dan semoga kalian dapat laki-laki yang baik inget inget satu pepatah yang baik buat kita belum tentu baik buat aku jadi kalian harus ingetnya kalau kalian memang putus ditinggal nikah atau apapun jadi ya itu berarti ini bukan yang terbaik buat aku Allah sedang menyiapkan laki-laki yang terbaik nanti buat aku gitu dan yang utama adalah restu orang tua ya kalian minta restu orang tua minta-minta rajin-rajin gitu rajin-rajin apa namanya curhat sama mama sama papa sama saudara gitu pokoknya dukungan orang terdekat itu sangat penting dikala kamu sedang menjalani ke patah hatian dan sakit hati gitu ya nah itu aja ya guys tips aku untuk move on supaya cepet bisa move on semoga vlog aku tentang patah hati ini bisa membantu kalian yang sedang patah hati ya jadi kalian gak sendiri lah aku pernah juga mengalami patah hati itu tapi Alhamdulillah aku bisa mengatasi patah hati ini gitu jadi inget inget lagi sekali lagi aku gak bosen-bosennya ngomong yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat Allah jadi persiapkan diri kamu yang lebih baik gitu Allah sedang menyiapkan jodoh kamu yang lebih baik tinggalkan cowok itu cowok yang menyakitin elu itu pokoknya tinggalkan hempah sana hus jauh gitu dan tunggu saja karmanya nanti akan datang gitu bener loh aku kan udah ceritakan ya karmanya is real pokoknya oke assalamualaikum abone 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 abone